Halo lagi guys, Otniel disini. Hari ini kita mau lihat rumah di Greenland tipe Azalea. Kenapa kita lihat Greenland lagi? Karena masih ada promo potongan PPN teman-teman. Yang besar juga nilainya. Jadi jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya biar dapet diskon sebesar-besarnya. Dan di akhir video Otniel juga mau nunjukin Clubhouse di Cluster Garbera ini yang cakep banget. Seperti apa? Langsung kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini area perumahan Greenland. Dan kelihatan itu ada beberapa mobil ya. Nah, mobil-mobil ini menunjukkan bahwa beberapa ini sudah serah 3 mile teman-teman. Jadi sudah ditinggalin, sudah dihuni. Dan ini hijau-hijau ya, areanya itu lingkungannya hijau-hijau. Cuman pohonnya mungkin masih kecil-kecil. Oke, dan kita bahas spek rumahnya aja. Ini ukurannya 7x12 tipe Azalea. Nah, berarti 84 meter persegi ya. Dan luas bangunannya 95 meter persegi. Nah, cakep banget nih kalau dilihat dari luar. Sudah ada balkonnya dan ada dua carport sama kanopinya. Kita lihat dalam. Ini langsung area keluarga. Jadi mungkin yang sudah lihat video di Instagram Otniel, add rumah di Surabaya. Otniel juga upload video-video singkat di Instagram Otniel. Jadi yang kepingin lihat, gue cek it out. Jangan lupa untuk di-follow juga ya, karena Otniel upload-upload video lainnya juga. Oke, balik lagi ke rumahnya. Ini ada area taman di belakang. Dan temboknya ini sekitar 3 meteran lah ya. Jadi sekitar satu lantai lebih dikit aja. Dan di belakang ini sudah ada area servis. Kamar dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Kita masuk lagi ke area keluarga. Nah, area keluarga ini bentuknya letter L ya. Sudah ada meja makan, sofa untuk nonton TV. Dan di sebelah kanan ini ada area kitchennya. Sudah ada kabinet-kabinetnya ya. Gayanya desainnya itu simple sih. Simple, cuman ya menurut Otnielnya itu cukup adem rasanya ngeliatnya itu ya. Dan di bawah sini sudah ada kamar mandi. Itu pakai shower, terus pakai toilet duduk. Dan sudah ada akses water heater-nya juga. Dan di sebelahnya sini sudah ada kamar tidur pertama. Ngomongnya kamar tidur sih, cuman ini lagi didesain sebagai working space ya. Jadi kamar kerja. Kalau lihat di sini ada meja, ada lemari-lemari gitu. Dan yang pasti kamar ini ngadepnya ke jalan. Ya. Ya, sebenarnya mau dibuat apa aja kan terserah teman-teman nih. Buat yang teman-teman yang beli atau sudah beli. Yang nonton aja. Biasanya kamar itu kan terserah mau dibuat apa aja. Dibuat working space juga cakep-cakep aja sih. Dan kita lanjut lantai dua. Ini railing-nya seperti video sebelumnya ya. Railing-nya kurang lebih sama. Dan kita lihat kamar kedua. Ini kamar kedua. Mungkin buat kamar anak lebih ya. Dan plafonnya ini seperti yang sebelumnya juga yang terbahas. Itu bukan up ceiling, bukan down ceiling. Apakah itu gitu. Tapi cakep sih. Jadi ada aksen hitamnya. Sudah dapet kamar mandi dalam juga. Dan ada pencahayaannya juga ya. Ada udaranya juga. Dan kalau dilihat ini ada balkonnya. Mungkin kalau tadi dari luar kelihatan. Ini ada balkonnya. Balkonnya nggak seberapa besar sih. Yang penting ada kan ya. Oke. Kita lanjut. Ke kamar ketiga. Ini kamar terbesar untuk orang tua biasanya ya. Yang mempunyai rumah. Oke. Dan di lantai dua ini kamar mandinya. Kamar mandi dalam semua. Dan ini termasuk kamar mandi terbesar juga ya. Kelihatan spacious. Sudah ada akses water heater-nya juga. Ada pencahayaan alamnya juga. Pakai toilet duduk dan shower. Nah ini kamarnya. Ini bed-nya ya. Sudah cakep banget. Sebelahnya itu ada wardrobe dan meja rias. Tapi kita lihat ke belakang sini. Nah seperti yang di bilang tadi. Temboknya belakang ini sekitar 3 meter. Jadi cuma satu lantai lebih dikit aja. Jadi di lantai dua ini kelihatan tetangga belakang. Kalau aku ingin lebih privacy sih tinggal tambah sih. Mesti nambah. Ditinggiin lah. Biar lebih privacy. Cuma selama enggak terlalu perlu ya. Ditutup corden aja. Mestinya sudah cukup sih. Dan ya. Ini area untuk walk-in closet-nya. Semacam walk-in closet. Dan ini nyambung juga ke balkon. Cuma di kunci. Sorry banget. Enggak bisa nunjukin ke teman-teman. Nah ini area asminya walk-in closet ini bisa cukup luas ya. Jadi bisa ditambahin meja. Jadi buat meja kerja juga bisa. Cuma mungkin biar kelihatan lebih luas. Makanya enggak dikasih meja juga. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rumah tipe Azalea di Greenland ini. Dan seperti yang Otel janjikan. Kita mau lihat clubhouse-nya ini. Nah clubhouse-nya ini cakep banget teman-teman. Full kaca gitu ya. Kelihatan cakep. Cantik banget. Nah. Keren banget ya. Oke. Kita masuk clubhouse-nya. Ini clubhouse-nya. Sudah cakep banget ya. Di tengahnya ada upsealing. Ada lampu gantungnya. Semacam chandelier-nya. Dan kita naik ke lantai duanya. Ini juga kaca-kaca gitu ya. Ini salah satu. Bukan satu-satunya ya. Salah satu clubhouse yang terbagus. Yang Otelnya lihat gitu. Ada beberapa juga clubhouse yang lain. Yang Otelnya lihat cakep banget juga. Cuma ini juga termasuk salah satunya. Dan ini lokasi clubhouse-nya ini. Pas lurusannya. Gate-nya klaster Degarbera. Bukan green line ya. Klaster Degarbera. Dan ini kelihatan pool-nya. Mungkin lantai dua untuk gym-nya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mau nonton terus video Otel. Jangan lupa untuk klik subscribe. Dan klik loncengnya untuk notifikasi video Otel berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Otel juga. At rumah di Surabaya. Buat diatlistingan Otelannya. Thanks for watching. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Otel. Ciao.